Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik dengan siapa dimana Dengan Alhamdulillah Di Di Lombok Masya Allah Kita bersolat terlebih dahulu Bapak Terima kasih banyak Bu Ya Allah Dari dua minggu yang lalu Saya Terkait rumah tangga saya Saya ingin konsultasi Saya ingin tahu Kan saat ini istri saya Kan lagi buku kakcer Terus Apa namanya Dulu kan istri saya dua kali pergi ke Singapur Nah dalam dua kali pergi itu Sebenarnya diawasan Tidak pernah mengizinkan Karena memikirkan anak-anak yang ditinggal Pas waktu pergi pertama itu masih umur satu tahun setengah Cuman waktu itu istri saya selalu mengancam Apa namanya Kalau tidak mengizinkan saya pergi Tidak akan pulang Ceraikan saya Saya akan gugat Itu sampai satu minggu yang saya inginkan pergi Nah setelah pergi yang pertama Saya nyadari saya pernah salah Bu ya Saya pernah binggu Itu saya sadarin Seharusnya hal-hal begitu tidak usah disampaikan baik Yang pernah dengan aib Tidak usah diceritakan Ya maaf Bu ya Jadi istri saya ini Apa namanya Pernah bilang ke saya Itu bahwa Saya ini Laki-laki yang dia beli Sebagai suaminya Dan dinaikkan terakhirnya Di keluarganya dia Itu Terus dia pernah juga bilang Apa namanya Saya Saya ini hanya Numpang berhubungan intim sama dia Intinya keterkaitan ini Sama satu bahwa Dalam hati saya itu Sama posisimu Sama-sama saya Rindu sama mantan saya Sama kamu Kesuami saya Ini gara-gara faktor napkah Napkah ini pun sebenarnya Bu ya Karena gaji saya Sudah hampir 70% Kepotong di bank Dan itu pun Semgesalahan istri Gitu Saya ingin sebenarnya Istri ini ngajak Sempat kemarin Untuk pulang ke Singapura Yang kedua itu Sebenarnya saya mau ngajak Ke Bu ya Untuk belajar Masa kita berumah tangga Tapi 5 kali saya ajak Dari dulu Selalu jawabannya Saya tidak perlu seperti itu Cukup kamu yang pergi Itu Dan harus Gimana untuk Ngasih tahu dia Nembuka hatinya itu Demi anak-anak yang dua ini Itu Bu ya Apa yang harus Caranya Biar Dia ngebuka hatinya Sandinya pun Misalnya saya disuruh sujud Saya akan sujud Demi anak-anak ini Yang penting Dia juga mau berubah Gitu loh Itu aja sebenarnya Bu ya Baik Semana Allah Baik Semana Allah Terima kasih Cukup Semoga panjang umur Dan hidupin Allah Masya Allah Untuk yang di Lombok Yang pertama adalah Banyak istighfar Karena ujian yang Allah berikan itu Bisa saja memang Untuk mengangkat rajat Angkat tapi Juga bisa karena dosa-dosa Urusan ekonomi Anda Karena Anda rupanya Sudah akrab Dari cerita Anda Dengan dunia perbankan Yang ada bunganya Karena apa 70% dari gaji Adalah untuk cicilan Kami menangkap Dari sisi ini Dan berhentilah Berjanjilah Untuk berhenti Daripada hal yang demikian itu Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Masalah istri Anda Hidup itu kan Harus ada saling Memberi kesenangan Artinya Dari pihak istri pun Juga memang berjuang Untuk menyenangkan Anda Seperti Anda Berjuang untuk menyenangkan dia Jika tidak Atau misalnya Bertepuk sebelah tangan Itu adalah musibah Akan ada keterseksaan Tidak ada keindahan Maka dari itu Anda sebagai seorang suami Apa sih yang diinginkan Seorang istri Tadi hanya pengen pergi saja Kalau permasalahannya Kurangnya Kurang dari sisi mana Kalau memang Anda Merasa kurang dari sisi ekonomi Anda lebih giat lagi Bekerja Dan pahamkan kepada istri Tentang ekonomi Anda Atau memang Anda Kita tidak tahu betul permasalahan Jadi hal-hal begini Biasanya Anda harus Duduk bersama Kita ingin tahu Apa sih omongan istri Tapi istri Anda pun juga tidak mau Ini amanat kami berikan kepada Anda Sekarang gini Anda komunikasi baik dengan istri Anda Minta apa Seperti apa sih keinginannya Kalau seorang istri Sudah menginginkan Bercerai Bercerai-bercerai Sampai bertahun-tahun Seperti itu Berarti memang dia Betul-betul ingin menjauh Dan Anda Tidak perlu merepotkan diri Anda Dengan Memaksa orang yang sudah tidak mau dengan Anda Khawatirnya apa Ya kalau dia takut kepada Allah Dalam keadaan berpisah Dia menjaga dirinya Anda pun juga demikian Takut kepada Allah Dengan dalam berpisah Masih menjaga diri Akan tapi dikhawatirkan Goda-godaan Goda-godaan syaitan Namanya manusia normal Akhirnya apa Melakukan sesuatu yang tidak diridui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Anda bisa mengukur hal ini Kalau memang istri Anda betul-betul tidak mau Dan tidak bisa Sampai seminggu bayangkan Rumah tangga itu kan senang bertemu Tapi kenapa dia senang pergi Ada apa dengan ini semuanya Sampai masalah mantan-mantan yang disebut khawatir Malah membuka dengan urusan dengan mantan-mantan Anda juga bertohban Minta ampun kepada Allah Atas kejadian yang pernah terjadi pada Anda Allah maha pengampun Kemudian sekarang komunikasi dengan istri Setelah itu ini adalah Anggap saja komunikasi yang Menjelang akhir komunikasi Anda tidak boleh berlalu Semacam itu Anda laki-laki normal Apalagi dalam kisah Anda Pernah kejadian sesuatu yang Yang tidak baik Di saat berjalan dengan istri Mana manusia normal Anda berkala datangnya syahwat dan sebagainya Khawatir akan terjadi sesuatu kehinaan lagi Dan istri Anda pun demikian Jadi Jika Anda sudah komunikasi baik Minta didamaikan oleh keluarga Kalau sudah tidak bisa Ketailah Perempuan bukan hanya dia Laki-laki bagi dia bukan hanya Anda Biarkan mengambil langkah Jalan terbaik untuk semuanya Kadang percerian semacam ini Menjadi sebuah Pilihan kenapa Di saat tidak bisa Tidak bisa dipertemukan Karena seolah-olah Yang kami tangkap dari omongan Anda Istri Anda sama sekali tidak berharap bertemu dengan Anda Kenapa harus memaksakan Tidak perlu Anda sampai bahasa Pengen sujud Sujud dengan kepada Allah Kalau memang sudah tidak Tidak mau Jangan dipaksain Anda akan tersiksa dengan itu semuanya Diajak ketemu ulama pun Katanya juga tidak mau Biar kamu saja Jangan-jangan dia egois Seolah-olah merasa paling baik Kalau ingin benar kamu saja Saya sudah benar Repet kalau orang begini Atau Anda yang berbohong Saya tidak tahu sesungguhnya seperti apa Artinya Jika ada keadaan semacam ini Memang kalau susah dipertemukan Maka diserahkan tolak itu adalah Untuk mencari solusi Di saat tidak bisa diselesaikan Dalam rumah tangga Anda bisa bercerai dengan istri Bukan kami menghimbau cerai Tapi setelah proses tadi Anda pisah Dan Anda ambil wanita yang soleha Ada pun anak Anda Allah yang mengurusi Yang penting Anda berjanji untuk mencukupinya Semampu Anda Semaksimal Anda Anda urusi anak-anak Anda Maka setelah itu Allah akan menolong Anda Sudah lah Hidup itu jangan capek Mungkin Anda sangat mencintainya Sebesar apa pencinta Semuanya akan Ada perpisahan Misalnya kematian Kalau tidak Anda mati Dia mati Atau semua mati Kita pun juga demikian Tapi kalau kita punya iman Nanti di alam barzah Menemukan kenikmatan Tapi kalau Anda dirundung Susah semacam ini Apalagi na'udubillah Ada kejadian haram dosa lagi Na'udubillah Nah ini Bukan tambah Senang tambah capek Dan tambah capek Jadi seperti itu Komunikasi Diskusi Kalau memang sudah Tidak bisa diselesaikan Ambil langkah Apa yang dia inginkan Kalau berpisah Sudah diselesaikan Supaya semuanya Mengambil langkah Yang terbaik lagi Dengan pilihan Wanita pilihan Anda Dan dia dengan laki-laki pilihannya Supaya tidak berlarut-larut Dalam keadaan semacam ini Karena kalau Terus berlarut dalam keadaan ini Yang mengintai siapa? Syaiton Dan hewan nafsu Untuk menjurumuskan Dalam kehindaan zina Dan yang lainnya Na'udubillah Semoga Allah menjaga Anda semuanya Dan istri dan anak-anak Dipertemukan dalam cinta Keindahan semuanya Allah alam suha Dan juga mungkin Dengan rumah tangga Yang tidak harmonis juga Biasa orang seringkali Menjadikan anak-anak Sebagai alasan bertahan Tapi pun mungkin Anak-anak juga Tertekan juga Dengan kesehatan seperti itu Seolah-olah Ingin mempertahankan anak Akan tapi ternyata Dia tidak bisa memberikan contoh Yang baik bagi anak Bahkan mungkin Di saat duduk dengan anak Mencaci ibunya Di saat duduk dengan ibunya Ibunya nyaci bapak Bapaknya Seolah-olah Ingin ber Akhirnya Sang anak tidak menghormati bapak Dan tidak menghormati ibu Broken itu Kapan terjadi? Di saat terjadi perusahaan Tidak didasari ilmu Kalau dalam Islam Im saq bi-ma'ruf Atas reh bi-hsan Di dalam Islam itu Kalaupun orang harus bertemu Dalam pernikahan Adalah dengan cara hidup yang baik Kalau orang harus berpisah Berpisahan yang baik Tidak saling mencaci Dan tidak mengolok Bahkan semua berjanji komitmen Bahwasannya Sebagai seorang mantan suami Akan mengatakan kepada anaknya Wahai anakku Ibumu adalah ibumu Gak akan pisah sampai kapanpun Memang dia pisah dengan aku Tapi ketika dia adalah ibumu Seorang ayah Harus mengajari anaknya Harus baik dengan ibunya Seorang ibu mengajari Anaknya harus baik dengan bapak Bapaknya Sehingga tetap menjadi anak Berbakti pada orang tua Tapi kenyataannya saat ini enggak Seorang bapak Pengen dibela oleh sang anak Semua kejelekan ibunya disebut Seorang ibu pengen dibela oleh anak Semua kejelekan ayahnya disebut Akhirnya apa? Anaknya tidak pernah menganggap Bapak ibunya baik Kenapa? Jelek semuanya Akhirnya tidak ada penghargaan Ruki semuanya Itu namanya perlukan Dan dengan kondisi seperti yang tadi Sahabat Alhamdulillah di Buklombok ini Untuk anak Apakah lebih baik ikut bersama ibu Atau bisa Seandainya terjadi Karena ibunya juga tidak ada di sini Di bawah Dan cari istri yang kira-kira Kira-kira bisa memuliakan anak anda Artinya bukan anda gandrung Lalu menikahi seseorang Ada pertimbangan Sewaktu ketika ada seorang Menikah dengan Rasulullah Menikah Mengandung Rasulullah Saya menikah dengan seorang janda saja Rasulullah Kenapa? Agar dia bisa menyisiri anak-anak saya Sah Anda menikah bukan saja untuk diri anda Tapi untuk anak-anak Anda Itu boleh-boleh menikah semacam Bukan hanya mengejar Wah ini itu Atau terseksa Apalagi gandrung sebelum pernikahan Terseksa lagi orangnya Tidak bisa membantu Tidak bisa diajak kerjasama Repot Jadi anda menikah Misalnya seorang laki-laki menikah Atas dasar memang Untuk sama-sama Tolong menolong Bukan hanya sekedar Kadang-kadang gini Orang terlanjur sepenang Mencintai Kawan lama Teman Rioni Tidak pernah pikirkan Kehidupan setelah Pernikahan itu apa sih Hanya nuruti namanya Senang Cinta Dan sebagainya Dan kadang seringkali Malah anak yang jadi korban Akhirnya korban Menerima bapaknya Tidak terima Anaknya tidak terima Ada semacam itu Istilah Anak ibu-ibu tiri Yang kejam Dan sebagainya Baik Terima kasih Atas jawabannya Dan kepada Hamba Allah di Lombok Semoga Allah memberikan Solusi yang terbaik Untuk masalah rumah tangga anda Tadi 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 Tadi